Jangan lupa like, share, dan subscribe Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspito Saputro menyebut, modus pelaku yakni menawarkan pemasangan Toto Gelap melalui internet. Dari aksinya tersebut, tersangka berhasil meraup keuntungan hingga Rp60 juta per bulan. Sebelum ditangkap, tersangka sudah beraksi 4 bulan. Jangan lupa like, share, dan subscribe dengan cara mengumpul dari masyarakat yang ingin memasang Toto Gel, kemudian memasangnya di situs web2dluseweb atau website atas nama Dewa Lab. Sudah berapa lama beroperasi? Kurang lebih sudah hampir 4 bulanan. Dan ini juga sebagai komitmen dari Polresta Balikpapan, untuk melakukan pelaku-pelaku di jualan di wilayah Polresta Balikpapan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.